Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video hari ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan atau pencapaian tujuan, yaitu ketahanan dan keberanian untuk tetap berdiri tegak, tidak peduli seberapa keras angin kehidupan berhembus. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa ingin menyerah. Terkadang, itu datang dalam bentuk kata-kata orang lain yang mungkin tidak kita harapkan. Kegagalan yang terasa menyakitkan, rasa takut yang mendalam akan hal yang tidak kita ketahui. Atau bahkan perasaan nyaman yang menggoda kita untuk tetap berada di zona aman kita, tanpa berani melangkah lebih jauh. Namun, di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang bisa kita pelajari. Ada kekuatan tersembunyi yang bisa kita temukan dalam diri kita sendiri. Dan ada pertumbuhan yang hanya bisa terjadi ketika kita berani menghadapi dan melewati rintangan tersebut. Hari ini, saya akan membagikan dengan Anda tiga hal yang jangan sampai membuatmu tumbang dalam perjalananmu mencapai tujuan. Ini bukan hanya tentang cara bertahan hidup, melainkan tentang bagaimana kita bisa berkembang, belajar, dan akhirnya mencapai tujuan yang kita impikan dengan kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan yang lebih besar. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita tentang tiga hal yang jangan sampai membuatmu tumbang dalam perjalananmu mencapai tujuan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Satu, jangan tumbang hanya karena omongan orang. Dalam perjalanan menuju pencapaian tujuan, salah satu tantangan terbesar yang sering kita hadapi adalah omongan orang lain. Ini bisa datang dari mana saja, teman, keluarga, bahkan orang yang kita tidak kenal. Kadang-kadang, mereka memberikan kritik konstruktif yang bisa membantu kita tumbuh. Namun, seringkali juga, kita mendapati diri kita terjebak dalam jaring omongan negatif yang bisa merusak kepercayaan diri dan motivasi kita. Mari kita mulai dengan mengakui bahwa tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Penting untuk diingat bahwa tujuan kita tidak untuk mendapatkan persetujuan dari setiap orang, melainkan untuk mencapai apa yang benar-benar berarti bagi kita secara pribadi. Dalam proses ini, kita harus belajar membedakan antara kritik yang konstruktif dan yang hanya dimaksudkan untuk menurunkan semangat kita. Menghadapi omongan negatif bukan berarti kita harus menutup diri dari segala bentuk kritik. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mendengarkan, memproses, dan mengambil apa yang berguna dari kritik tersebut. Kritik konstruktif adalah hadiah. Itu memberi kita kesempatan untuk melihat diri kita dari perspektif orang lain dan meningkatkan diri kita. Namun, ketika omongan itu bersifat merusak dan tidak membantu, kita harus belajar untuk melepaskannya dan tidak membiarkannya mengendalikan pikiran atau perasaan kita. Cara kita merespons omongan orang lain juga penting. Jangan biarkan hal itu membuatmu terjatuh atau mundur. Gunakan sebagai bahan bakar untuk membuktikan kepada diri sendiri, bukan kepada mereka, bahwa kamu mampu dan layak untuk mencapai tujuanmu. Ingat, kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan untuk tetap maju, terlepas dari apa yang dikatakan orang lain. Penting juga untuk membangun kepercayaan diri yang kuat. Ini tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan terus-menerus menantang diri sendiri, merayakan setiap pencapaian, dan mengingatkan diri tentang nilai dan tujuan kita, kita bisa menjadi lebih tahan terhadap pengaruh negatif. Dengan memiliki kepercayaan diri yang kuat, kita bisa lebih mudah menyaring omongan yang tidak membantu dan fokus pada yang benar-benar penting, perjalanan kita sendiri. Terakhir, ingatlah untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, mereka yang memahami tujuanmu, mendukung ambisimu, dan bersedia berdiri di sisimu, bahkan ketika jalan menjadi sulit. Lingkungan positif ini bisa menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai saat kita menghadapi tantangan. Jadi, saat kamu melanjutkan perjalananmu, ingatlah bahwa omongan orang adalah hambatan yang akan selalu ada. Tapi, dengan mindset yang tepat, kepercayaan diri, dan dukungan yang kuat, kamu bisa melewatinya dan tetap berada di jalur menuju pencapaian tujuanmu. Dua, jangan tumbang hanya karena kegagalan. Kegagalan seringkali dilihat sebagai akhir dari segalanya, sebagai tanda bahwa kita tidak cukup baik atau bahwa tujuan kita tidak dapat dicapai. Namun, pandangan seperti ini tidak hanya merusak, tetapi juga jauh dari kebenaran. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, kegagalan sebenarnya adalah guru yang paling berharga memberi kita pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan dari kesuksesan langsung. Pertama, mari kita ubah cara kita melihat kegagalan. Bukan sebagai penghentian, melainkan sebagai langkah penting dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap orang yang telah mencapai sesuatu yang signifikan dalam hidupnya telah mengalami kegagalan di beberapa titik. Yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka merespons kegagalan tersebut. Mereka tidak melihatnya sebagai alasan untuk menyerah, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kegagalan mengajarkan kita ketahanan. Ketika kita gagal, kita belajar untuk bangkit lagi, untuk menghadapi kesulitan dengan keberanian dan ketabahan. Ini membangun karakter dan kekuatan batin yang tidak bisa dibangun dengan mudah dengan cara lain. Kegagalan juga memaksa kita untuk melihat kembali pendekatan kita, mengevaluasi apa yang salah, dan membuat penyesuaian. Dalam banyak kasus, ini membawa kita ke solusi atau metode yang lebih baik yang tidak akan kita temukan jika kita tidak pernah mengalami kegagalan. Selain itu, kegagalan mengajarkan kita kerendahan hati dan empati. Dengan mengalami kegagalan sendiri, kita menjadi lebih memahami dan berempati terhadap perjuangan orang lain. Ini bisa memperdalam hubungan kita dengan orang lain dan membuat kita lebih manusiawi. Namun, merespons kegagalan dengan cara yang produktif membutuhkan mindset yang tepat. Alih-alih meratapi apa yang salah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap kegagalan menyimpan pelajaran yang berharga dan mengekstraksi pelajaran tersebut adalah kunci untuk tidak hanya mengatasi kegagalan, tetapi juga menggunakan pengalaman tersebut sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Penting juga untuk tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan identitas kita. Kita bukanlah kegagalan kita. Kita adalah individu yang terus belajar, tumbuh, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan memisahkan kegagalan dari identitas pribadi kita, kita dapat melanjutkan dengan lebih sedikit beban emosional dan dengan perspektif yang lebih jernih. Terakhir, ingatlah untuk merayakan setiap keberhasilan, tidak peduli seberapa kecil. Dalam perjalanan panjang menuju tujuan besar, setiap langkah maju adalah pencapaian dan harus diakui. Ini membantu membangun momentum dan menjaga semangat kita tetap tinggi, bahkan di tengah tantangan. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Itu hanyalah bab dalam buku yang lebih besar tentang perjalanan Anda. Dengan mindset yang tepat, ketahanan, dan kemauan untuk belajar dari setiap situasi, kegagalan bisa menjadi alat yang membantu Anda mencapai kesuksesan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Tiga, jangan tumbang hanya karena kurangnya dukungan. Salah satu aspek yang seringkali dihadapi dalam perjalanan mencapai tujuan adalah kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Baik itu keluarga, teman, atau masyarakat secara umum, dukungan sosial merupakan faktor penting yang bisa memberikan kita kekuatan dan motivasi untuk terus bergerak maju. Namun, realitanya tidak selalu demikian. Terkadang, kita menemukan diri kita merasa sendirian, berjuang tanpa banyak bantuan atau pengakuan dari orang lain. Ini bisa menjadi tantangan besar, tapi bukan berarti akhir dari perjalanan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa keberhasilan dan pencapaian tujuanmu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Motivasi terbesar harus datang dari dalam diri sendiri, dari keinginanmu untuk mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Ketika kamu memulai dari tempat ini, kurangnya dukungan eksternal menjadi kurang relevan. Ini bukan tentang mengabaikan pentingnya dukungan, tapi tentang memahami bahwa kamu tidak sepenuhnya bergantung padanya. Mengembangkan ketahanan internal sangat penting dalam situasi ini. Ketahanan ini berasal dari keyakinan pada diri sendiri dan pada tujuan yang ingin dicapai. Ingatlah, banyak pencapaian besar dalam sejarah dilakukan oleh individu yang, pada satu titik, merasa tidak didukung atau bahkan ditentang. Mereka tidak membiarkan hal itu menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka bisa dan kamu juga bisa. Selanjutnya, carilah dukungan di tempat lain jika lingkungan terdekatmu tidak memberikannya. Dalam era digital saat ini, ada banyak komunitas dan grup online yang terdiri dari orang-orang dengan minat atau tujuan yang sama. Menjadi bagian dari komunitas tersebut tidak hanya bisa memberimu rasa dukungan, tapi juga perspektif baru, saran, dan bahkan kemitraan yang mungkin tidak kamu temukan di lingkungan langsungmu. Selain itu, menjadi mentor atau mencari mentor juga bisa sangat bermanfaat. Membimbing orang lain dalam perjalanan, mereka bisa memberikan perspektif dan kepuasan yang baru, serta mengingatkanmu tentang seberapa jauh kamu telah datang. Sementara itu, memiliki mentor bisa memberimu wawasan dan bimbingan dari seseorang yang mungkin telah melewati tantangan serupa. Jangan lupa juga untuk merayakan setiap pencapaianmu, tidak peduli seberapa kecil. Ini akan membantumu mengingat bahwa kamu sedang membuat kemajuan meskipun mungkin terasa lambat. Merayakan kemenangan kecil ini bisa menjadi sumber motivasi pribadi yang berharga, terutama saat merasa kurang didukung. Terakhir, ingatlah bahwa perjalananmu unik dan tidak ada dua jalannya yang persis sama. Kurangnya dukungan bukanlah refleksi dari potensimu atau nilai tujuanmu. Ini hanya satu dari banyak tantangan yang mungkin kamu hadapi, dan seperti halnya tantangan lain, ini juga bisa kamu atasi. Ingat, kekuatan terbesar ada dalam dirimu sendiri. Dengan atau tanpa dukungan eksternal, kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu. Teruslah berjalan, teruslah berusaha, dan percayalah pada dirimu sendiri. Kamu mungkin akan terkejut dengan seberapa jauh kamu bisa pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.